Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya di channel CPS Sistem Kali ini saya akan memberikan tips cara menggunakan data text di PHP FPDF Mari kita langsung saja simak caranya Contoh kali ini merupakan pengembangan dari contoh yang header dan footer Tapi dengan contoh ini adalah contoh yang data header dan footernya berasal dari file text Untuk contoh nanti jadinya akan jadi seperti ini Baik langsung saja Pertama-tama data dibaca dari file text Ini file text Naskah.txt Saya akan saya tunjukkan File textnya itu defaultnya Berada di folder.exe.m.ht.dox Dan saya menamakan aplikasinya VKC FPDF Ini file naskahnya Mari kita lihat Ya kira-kira seperti ini file naskahnya Garis ini garis lurus adalah pembatas Untuk setiap variable Nanti akan saya jelaskan Kembali lagi ke sintaknya Di sini file naskah text Akan berdengan mode baca atau R Yaitu read Apabila file ditemukan Maka Ini akan langsung ke sini Akan memproses sintak ini Tapi jika tidak Maka akan Menunjukkan tulisan file tidak ada Ya ini Kita Karena contohnya sudah dibuat Anggap saja file-nya ditemukan Apabila file ditemukan Isi file akan dibaca dan dimasukkan ke dalam variable theme Yang ini Variable theme Setelah selesai Isi variable theme akan diperiksa Jika variable theme tidak kosong Isinya akan dibecah Akan dibecah menjadi 4 bagian Yang ini Yaitu Variable judul Penulis URL penulis Dan isi naskah Setelah keempat variable tersebut memperoleh isi yang dimaksudkan Kemudian akan dituliskan ke dokumen PDF PDF Yang ini Isi naskah Penulisan URL penulis Judul Jangan lupa ini Multicell Saya disini menuliskan multicell Untuk ini Write Dan juga Multicell lagi untuk ini Untuk intinya Hanya itu saja Sepertinya Dan Untuk keseluruhan script PHP nya dapat anda lihat disini Ya Kira-kira seperti ini Untuk output nya Sudah saya perlihatkan tadi di awal Dan akan menjadi seperti ini Kurang lebih Ya sama saja dengan Header dan juga Putar yang Tutorial Dulu Yang pernah Sambil bahas Dengan file yang ini Tadi itu Mari kita lihat Mari kita lihat Ya sudah jelas Ini akan menjadi seperti ini Sepertinya Mungkin Hanya itu saja Yang saya jelaskan Untuk Perlihatan kali ini Terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf Bila ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan juga Jangan lupa Comment Like Dan subscribe Ya tentu saja Share Ke teman-teman Anda Terima kasih